kemudian hamdallah setelah makan dan ini merupakan ribadah yang banyak diantara kita melalaikannya padahal terdapat keutamaan yang begitu luar biasa besarnya cukup lah bagi kita untuk kita mengetahui bahwasannya ucapan hamdallah setelah kita makan dan minum itu merupakan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat makanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan kita benar-benar paham bahwasannya hanya dengan rasa syukur kenikmatan itu akan senantiasa dipertahankan oleh seorang hamba bukan sekedar langgeng akan tetapi terus bertambah kata para ulama dan dengan rasa syukur nikmat itu akan menjadi langgeng dan terus ada ini kita katakan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat makanan nikmat minuman yang Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala berikan kemudian selain bentuk syukur dan syukur ini merupakan ribadah ternyata mengucapkan hamdallah setelah makan dan minum itu bisa menjadi penyebab datangnya keridoan Allah salah satu penyebab datangnya keridoan Allah ya dan ganjaran kebaikan yang paling tinggi kedudukannya ini adalah ribadahnya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala selamat menikmati terima kasih terima kasih